Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu dengan saya Pemimpin Redaksi Harian Tribun Medan dan Tribun Medan.com Insulihin dalam acara spesial kita Ngopi Sore Ngopi Sore edisi hari ini Menghadirkan tamu spesial Beliau adalah Toko politik penting di Sumatera Utara Beliau adalah Dr. Sutarto Beliau menjabat sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sekaligus sebagai pelaksana harian ketua DPC PDI Perjuangan Deli Serdang Bang Tarto bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bang Solihin Kita siap walafiat ya Tadi sudah satu hari ini Ini titik yang keempat saya Kegiatan saya Ada tugas tambahan lagi? Nah ini Dari DPP Jadi gini Bang Solihin Nah saya ini kan gini Bang Solihin Harus saya syukuri semua Kepercayaan penugasan dan kepercayaan itu Itu satu kehormatan Bagi kita Ketika kita mendapat satu Amanah dari Ketua DPD dan juga dari Ketua Umum Ibu Megawati Sumatera Putri Nah selama ini saya sebagai sekretaris DPD Sumut Yang membawai 33 kabupaten kota Ngurusin itu Nah ya kan Kemudian juga jadi DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E Dan pada tanggal 22 November kemarin Secara resmi Saya ditugaskan ya Untuk memimpin sebagai Ketua PLH DPC Kabupaten Serdang Nah ini kan sebuah Apa Kepercayaan lah ya Yang harus kita jalankan dengan sebaik mungkin Itu Bang Solihin Timbuner kita akan nanti berdiskusi dengan Bang Tartu Dalam Ngopi Sore ini Beliau ini akademisi Dosen masih Bang ya Alhamdulillah Dosen Beliau dengan gelar doktor Akademisi Berpolitik Anggota DPR Saya udah bisa bayangin Hariannya pendihnya kayak bagaimana itu Nah nanti kita akan kupas Bagaimana kemudian Bang Tartu ini Kemudian bisa memiliki karir politik yang mentereng Padahal ada cerita-cerita menarik Nanti akan kita buka bersama Bang Tartu nanti Nah sebelum kita lanjut Saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini Melalui harian Tribun Medan Atau tribunmedan.com Ada banyak berita politik Berita hukum seputar Medan Sumatera Utara Dan nasional serta internasional Lalu dapat juga disimak di sosial media kami Baik di Youtube, Instagram, TikTok, dan Twitter Bang Tartu tadi Saya baca-baca sedikit tentang Apa ya biofile-nya Bang Tartu Rupanya beliau ini bukan juga dari keluarga yang Mapan secara ekonomi Nah kalau kadang-kadang Hari ini tentu Tribuners ada banyak politisi yang Ya kalau saya bilang karbitan lah Tapi Bang Tartu ini Menapaki jejak karir politiknya dari mahasiswa bahkan Bang Tartu mungkin bisa cerita Bang Sejak kapan Abang kemudian mulai tertarik di dunia politik Lalu bagaimana dengan situasi keluarga waktu itu Ya gini Bang Solihin ya Saya ini tamat SD tahun 1976 Saya nganggur setahun Karena orang tua petani Ya petani bukan petani bedasi Dia petani penggarap sawah Lahan yang milik orang Lahan yang milik orang Buruh tani Buruh tani Kemudian simbok saya Kalau di kampung namanya simbok itu Bang Solihin Dia bakul beras di pinggir-pinggir jalan itu Nah kita kehidupan pada saat itu memang Kondisi sangat sulit Sehingga kita harus konsep hijrah Pindah ke Medan Merantau 77 Sehingga saya menamatkan SD itu di Di kampung Di salah satu desa yaitu Wonerjo Wonerjo Ya Sukoharjo Di daerah dekat Solo Kemudian SMP saya di Maril Stari sini Medan SMA SMA Negeri 4 S1 nya saya Dharma Agung Jurusan pemerintahan Kemudian setelah itu Saya menjadi dosen Saya dosen di Dharma Agung Sejak tahun 90 Sampai sekarang Sampai sekarang Alhamdulillah Saya masih mengajar di S1 Dan juga di S2 Dharma Agung Dan S2 saya Saya pro dari USU Perencanaan wilayah Nah kemudian diberi kesempatan lagi Saya kuliah S3 saya Gelar doktor saya Di komunikasi Islam Di Unitas Winsu Sumatera Utara Nah setelah itu saya mengajar juga Karena sudah doktor Memenuhi persyaratan Kemudian pengalaman di lapangan Akhirnya saya masih di S2 Dharma Agung Dan juga S2 Mengajar S2 di Departemen Politik Di USU Nah itu dari sisi akademis Itu khusus untuk Fisip berarti Bang Lebih cenderung ke sana Ya karena basic Basic saya di Di S1 saya di Fisip Saya dulu Fisip Polder Magung Untuk jurusan ilmu Pemerintahan Ya cocok sih Dengan praktisi langsung gitu Maksudnya kan Keilmuan itu Yang abang terapkan Nah baru tertarik Ke dunia politik itu kan Begini sebenarnya Bang Solin Saya ketika kuliah Itu saya masuk Satu organisasi Yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GEMENI Di Dharma Agung Komisariat dulu Kemudian saya masih diberi Kepercayaan dari teman-teman Menjadi ketua DPC GEMENI Kota Medan Setelah itu menjadi Korda Korda daerah GEMENI Sumbagut Waktu itu Dan karena Di dalam GEMENI itu kan Kajian, pikiran, diskusi itu kan Tentang ide-ide dan pikiran-pikiran Bang Karno Nah sehingga Cukarnois itu Iya artinya Pada saat kita mau Terjun ke dunia politik Kita pasti akan Melihat Mana partai yang Yang kita anggap Punya chemistry Dengan ide-ide dan ideologi kita Nah maka saya Tahun 2007 Saya baru terjun ke Politik Yaitu langsung menjadi Wakil Ketua DPD Perjuang Sumatera Utara Masa Kepemimpinan Pak Rudob Itu Wakil Ketua waktu itu Iya Wakil Ketua DPD Itu posisinya Bang Tarto sudah Di dosen Saya posisi saya Disitu Pada saat itu Saya sebagai wakil Rektor 3 Kedang Kemahasiswaan Pada saat yang sama itu Karena Saya kan bukan Karena AC ini nih Karena swasta Kita swasta Kita bisa Boleh aja Boleh di luar Kita boleh Mengimplementasikan Kita punya Ilmu Di kampus itu Ya Dunia Maupun sebaliknya Apa yang kita lakukan Di dunia politik ini Kita ajarkan juga Di teman-teman Itu eksperisi kita Jadi lebih lengkap Jadi sejak itu Saya terus Masuk sebagai pengurus Tapi ada pertanyaan yang terputus Bang Tarto Tadi Kelas 6 SD Bareng sama keluarga Hijrahlah ke Medan Ini sebenarnya Bukan hijrah semua Enggak Abang yang meninggalkan Jadi saya Mohon maaf Ini mungkin gak pernah Saya sampaikan Mungkin pada tahun itu Kampung saya Orang yang mau Berani keluar Dari kampung itu Mungkin baru saya Oke Ketika itu Kita masuk taman SD Ada Ini kembali nih Biasanya orang Medan Yang keluar Ini orang Jawa Yang ke Medan Jadi dulu Ada Budi saya Budi saya Tinggal di Medan Oh ada keluarga Yang lebih dahulu disini Kalau orang tua Keluarga itu Masih di Oke Di kampung Nah Yang orang tidak tahu Dan saya juga tidak tahu Budi saya itu Di Medan Tinggal di Daerah Nibung Raya Samping Medan Fair Itu dulu jualannya Minuman keras Oke Iya kan Kemudian Kalau Sore malam Ya saat itu Tribuners Tahun Tahun itu Tahun Tahun 19 17 78 77 Keluarga Masih Jamannya 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 Dan saya tinggal Samping Medan Fair Oke Abang membantulah Bibi disitu Waktu itu Budi saya itu Lapo lah Mungkin kita Jadi jualnya dulu Kalau istilahnya Anak Medan dulu Namanya Nasi campur Oke Jadi saya Kalau sore Sampai malam Jadi Melayani orang Makan Nasi campur Sekaligus juga Nanti Melayani Orang-orang Yang minum Lapo lah Gitu ya Ada minuman keras Dulu kan Boleh saya sebut Ada Kambing Merah Kambing Putih Figur Nah itu Saya Saya dibesarkan Dalam kondisi Seperti itu Sampai Saya selesai Kuliah Disitu Sehingga Tahun 88 89 Saya selesai Kuliah Tahun 90 Saya masuk Dosen Jadi dosen Darmago Kehidupan Kehidupan kita Saya kira Cukup Memberi pelajaran Luar biasa Dengan Satu Keperhatinan Yang luar biasa Kehidupan Yang Kalau boleh Saya bilang Itu Keras Tapi Itu Memberikan Apa Kita Membentuk Karakter Kita Membentuk Pemikiran Pemikiran Kita Dan Sebagai Legislator Abang Nggak perlu Diajari Soal Susah Artinya Kan Begitu Kita Gini Kita Berangkat Dari Uang Desa Maka Ketika Kita Berada Pada Posisi Seperti Ini Itu Satu Yang Harus Kita Suku Betul Betul Sehingga Amanah Itu Betul Betul Kita Jalankan Karena Kita Ya Abang Betul Bersoling Nggak Bisa Melihat Sutarto Sekarang Ini Harus Tidak Proses Panjang Iya Itu Dia Lah Di Tahun Setelah Dapat Posisi Bagus Di kampus Menjadi Wakil Rektor Baru Disitu Abang Memutuskan Untuk Kemudian Terjun Ke Dunia Politik Secara Ya Di Dunia Politik Ini Kan Penuh Dinamis Maka Kita Perlu Menyiapkan Seluruh Perangkat Kita Baik Pikiran Tenaga Dan Pauasan Kita Yang Paling Utama Mental Kita Juga Sehingga Ketika Di Dharma Agung Saya Pernah Menjadi Ketua Jurusan Saya Pernah Menjadi Wakil Rektor Tiga Selama Dua Perude Kemudian Saya Didekan Visipol Saya Selama 6 Tahun Nah Setelah Itu Saya Mundur Sehingga Pada Saat Itu Saya Menjabat Saya Masih Menjadi Pengurus Partai Itu Tahun Berapa Abang Mulai Mengambil Posisi Menjadi Anggota Partai 2007 2007 Betul Dan Itu Sudah Di DPP Saya Sudah Di DPD Di DPD Berapa Tahun Itu Berarti 2007 itu Saya Langsung Keterjun Ke Dunia Politik Alhamdulillah Diberi Kepercayaan Waktu Ketua Pak Rudok Menjadi Wakil Ketua Bidang Ideologi Dan Kadirisasi Nah Dan Sampai Hari ini Diberi Kepercayaan Sebagai Sekretaris Perjuangan Sumatera Dan Sepanjang Itu Abang Terus Berkarir Di DPP Jadi Saya Sudah Mendampingi Dulu Ketika Habis Pak Rudok Saya Mendampingi Untuk Setelah Pak Rudok Itu Pak Pandena Baban Saya Sebagai Wakil Sekretaris Internal Kemudian Bang Japorman Saragih Saya Mendampingi 21 Setengah Periode Setelah Itu Ada Perubahan Pak Japorman Ke Pak Jarot Saya Mulidayat Saya Sebagai Wakil Sekretaris Kemudian Selama Setahun Setelah Itu Pak Rabi Simbolon Sampai Hari Ini Juga Mempercayakan Saya Untuk Menjadi Sekretaris Sumater Utara Ditambah Lagi Ditambah Lagi Pelaksanahan Harian Harian D Ketua DPC PDI Perjuangan Dari Dari Selang Tapi Apa Ya Maksud Saya Tadi Kenapa Saya Singgung Di Awal Bahwa Saya Bilang Bartato Ada Toko Politik Politisi Yang Punya Rekam Jejak Apalah Ya Lengkap Kalau Saya Bilang Bahwa Dari Tidak Ujuk Kemudian Menjadi Politisi Langsung Jadi Kepala Daerah Tiketnya Tidak Tiket Bypass Merasakan Bagaimana Turbulensi Partai Membesarkan Kemudian Di era Sulit Partai Selama Abang Bergabung Di Partai Itu Pernah Loncat Alhamdulillah Saya Dulu Sebenarnya Pada Saat Mahasiswapun Sebenarnya Saya Sudah Pegang KTA PDI Perjuangan PDI Masih PDI Masa Masih Jadi Kordes Istilahnya Koronator Desa Baru Nanti Masuk Ke Korcam Dan Abang Berarti Memang Tidak Sangat Aktif Maka Kita Bisa Merasakan Bagaimana Suasana Kebatinan Bagaimana Roh Partai Masuk Di dalam Relung Berarti Berarti Masuk Di Eranya PDI Suryadi Dengan Ibu Mega Waktu itu Mungkin Kalau teman-teman Milenial Belum Mungkin Bisa dibuka Di google Ada cerita Tentang Bagaimana Kemudian PDIP Mengalami Turbulin Sumber Biasa Dalam Partai Sehingga Kemudian Ada PDIP Pimpinan Pak Suryadi Dan Ada PDI Pimpinan Ibu Mega Dulu Kalau Tribuner Semau Tahu Lambangnya Enggak Enggak Begini Tidak Moncong Putih Masih Banting Begini Akhirnya Teman-teman Membangun PDI Perjuangan Waktu itu Kalau Kita Flashback Abang Merasakan Berarti Turbulensi Partai Bagaimana Jatuh Bangun Membantu Ketua Umum Ketika Terjadi 96 Itu Itu 96 93 96 Terus Sampai Ada Reformasi Tentu Kalau Bagi Kader Promega Dulu Pasti Merasakan Bagaimana Suasana Kalau Dibilang Mencekam Mencekam Suasana Keras Intimidasi Suasana Apapun Tapi Alhamdulillah Semua Itu Dengan Keteguhan Dan Kepimpinan Ibu Megawati Suara Putri Parti Di Perjuangan Sampai Pada Titik Seperti Ini Ini yang Saya kira Nah Inilah Harus Terus Dirawat Dijaga Solitasnya Terus Itu Mas Saya Gak Gak Akan Singgung Banyak Soal Abang Kiprah Abang Di DPD Bagi Saya Aman Saja Itu DPD Karena Sudah Hampir Lima Ketua Empat Ketua Abang Lima Ketua Abang Kemudian Membantu Kemudian Bagaimana Menjaga Konsolidasinya Teman-teman Di PDIP Sumatera Utara Tapi Yang Mau Saya Tanya Bagaimana Kemudian Dengan Tugas Baru Abang Kemudian Untuk Memastikan Ada Tugas Besar Bagi Abang Sebagai PLH Ketua DPC PDI Deli Serdang PDIP Deli Serdang Ada Pilek Dan Pilpres Yang Sudah Di Depan Mata Kita Tentu Sebagai Ketua DPC Hari Ini Abang Perlu Menjaga Soliditas Kita Tahu Bersama Tribuners Deli Serdang Terpaksa Dilakukan Perubahan Struktur Organisasi Di Tingkat Ketua Karena Ada Apa Namanya Ya Apalah Ya Mas Eko Mengundurkan Diri Mengundurkan Diri Karena Memilih Katanya Ke Pasangan Calon Lain Dan Abang Kemudian Dikasih Kepertian Bagaimana Kemudian Abang Membangun Konsolidasi Teman-teman Di sana Agar Tetap Kompak Dan Tadi PDIP Ini Hari Ini Saya Lihat Di Apa Ya Dicoba Dengan Arah Komando Yang Digoyang Goyang Jadi Gini Bang Solihin Kita Ini Filosofisnya Ibarat Hidup Ini Mengikuti Arah Air Aja Mengalir Saya Mendapat Kepercayaan Dari Ibu Ketua Umum Yang Langsung Ditarah Tangan Di Bulew Dan Sekjen Mas Astro Pristianto Itu Menerima Resmi Tanggal 22 November 22 November Ya 2 November Kemarin Dan Setelah Itu Atas Kepercayaan Dari Ketua DPD Bang Rabidin Sipolon Maka Tugas Yang Diserahkan Atau Tugas Yang Dinduksikan Dari Bukut Kom Adalah Yang Pertama Konsolidasi Kenapa Ibarat Sebuah Kontestasi Kedepan Ini Kan Harus Ada Komandan Kalau Komandannya Karena Bermasalah Kemudian Mengundurkan Diri Makan Sendirnya Kan Akan Bisa Terjadi Proses Demoralisasi Ketua Ketua Saja Akhir Ketua Kan Ini kan Ketua Yang Memudukan Diri Harusnya Kita Nggak Perlu Bertanya Lagi Ketua Sudah Berarti kan Pasukan Kalau Ibarat Mau Perang Terjadi Demoralisasi Hilang Oleh Karena Itu Yang Paling Utama Bagaimana Tetap Membangkitkan Jangan Sampai Pasukan Kita Ibarat Kalau Dipartai Pasukan Kita Ini Adalah Anak Ranting Di tingkat Desa Ranting Di tingkat Lurahan Dan Desa Kalau Tadi Dusun Kemudian PAC Kecamatan Kemudian DPC Kemudian Ada Sayap Dan Badan Partai Ini kan Struktur Kita Jaga Soliditas Tentu Harus Kita Bangkitkan Spiritnya Saya Kira Tugas Yang Pertama Saya Atau Kami Menjaga Bagaimana Di tingkat DPC Partai Ada Kebersamaan Dulu Bagaimana Melihat Tantangan Kedepan Tidak Sama Tantangan Kita Ini Pemilu Serentak 2024 Ini Tidak Sama Dengan Pemilu Sebelum Jadi Ibarat Pasukan Itu Kita Motivasi Kita Betul Betul Jaga Rawat Soliditasnya Karena Kalau Ibu Ketua Menyatakan Memegang Menyatakan Kalau Suatu Partai Itu Sudah Solid Itu Kemenangan 30% Modal Dasar Kemenangan 30% Solid Saja Udah 30% Solid Dari Serdang Itu Ada 22 Kecamatan Ini PAC Itu Jumlah Ada 11 Dan Sampai Anak Ranting Terus Kita Jaga Makanya Tugas Saya Mengkonsulasi Itu Mana Yang Sudah Kemarin Baik Mari Kita Lanjutkan Untuk Lebih Baik Mana Yang Perlu Kita Perbaiki Kita Perbaiki Ini Saya Kira Semangat Tempur Dari Pasukan Dalam Arti Kader-kader Perjuangan Yang Militan Itu Kami Harus Terus Kobarkan Sehingga Ini Model Dasar Itu Yang Kedua Adalah Kalau Tadi Saya Katakan Konsulasi Internal Maka Yang Kedua Adalah Konsulasi External Nah Seluruh Tiga Pilar Partai Yaitu Struktur Kemudian Kader Partai Yang Ada Di DPR Kemudian Kader Partai Yang Ada Di Eksekutif Itu Dalam Rampak Barisan Bagaimana Bisa Memenangkan Perjuangan Memenangkan Ganjar Di Tahun 2024 Ini Ini Yang Harus Kami Jaga Di Deliserang Solitas Solitas Kepartain Ini Kami Jaga Jadi Dua tugas Ini Yang Harus Kita Jalankan Apalagi Nanti Disitu Ada Pilek Dan Pilpres Dan Sudah Menunggu Bilkada Di November Itu Ini Yang Saya Harus Dilakukan Nah Kalau Kami Peri perjuangan Itu Intruksi Jelas Jadi Menangkan Ganjar Mahfud Presiden Menangkan Peri perjuangan Dan Sekarang Ini Ada Pencalekan Calek-calek Juga Menangkan Dirinya Nah Ini Dalam Suatu Tarikan Napas Kita Sama-sama Bergerak Di situ Di akar rumput Itu Nah Inilah Harus kita Jaga Harus kami Lakukan Terutama Di Sumatera Utara Dan Sarkusus Saya Di Deliserdang 22 Surat Surat November Penunjukan Keluar Ini Tanggal 30 Artinya Yakitar 7 hari Oke Bagaimana Kemudian Abang Melihat Soliditas Teman-teman Di Deliserdang Saya Gini Bang Salin Tanggal 22 Saya Terima SK Tanggal 23 Saya Langsung Ke Kantor DPC Kemudian Tanggal 24 25 Saya Langsung Ada Rapat DPC DPC Saya Rapat Terus Kemudian Tanggal 27 Kami Rapat Lagi Tanggal 27 Itu Kita Akan Menghadapi Jadwal Pertama Pemilu Serentak Itu Tanggal 28 Kampanye Kampanye Masa Kampanye Pertama Nah Di situ Apa yang Kami Lakukan Adalah Kami Kalau Namanya Pd Perjuangan Kami Memasang Bendera Bendera Partai Itu Di Seluruh Pintu Pintu Masuk Baik Di Gang Maupun Jalan Jalan Raya Di Kabupaten Serang Jadi Pada Saat Tanggal 27 Dan Tanggal 28 Jam 00 Itu Seluruh Bendera Pd Perjuangan Itu Sudah Bekibar Merah Di Kampanye Serang Sudah Merah Ibaratnya Itulah Langkah Kita Membangkitkan Semangat Teman-teman Yang kedua Itu pada Saat Pembersamaan Dari Sejak Tanggal 25 Itu Teman-teman PAC Ranting Itu Sudah Memasang Posko-posko Pemenangan Dan Mengawal Pemilih Jurdil 2024 Di Rumahnya Masing-masing Baik Anak Ranting Ranting PAC Nah Alhamdulillah Nanti Kalau Bang Solien Jalan-jalan Nanti Dari Kampung Lalang Itu Jembatan Sudah Merah Bendera Partai Arah Kebinje Kemudian Arah Kita Kolnamu Arah Pakam Lerah Percut Pancur Batu Dan Di Dalam-dalam Boleh Dilihat Nanti Insyaallah Bendera Perjuangan Bekibar Di situ Itu Bagian Dari Kita Memotivasi Bagian Kita Bagaimana Menjaga Pasukan Ini Tetap Punya Spirit Untuk Berjuang Bersama-sama Solid Menghadapi Pemilu Hari Rabu 14 Februari 2024 Ini Ini Bagian PR Berat Lainnya Adalah Satu Tadi Bang Memenangkan Ganjar Dan Mahfud Nah Bagaimana Kemudian Melihat Peluang Kemenangan Ganjar Dan Mahfud Khusus Tadi Satu Yang Pertama Di Deli Serdang Dan Kedua Di Sumatera Utara Bang Soalnya Begini Kalau Saya Secara umum Dulu Sumatera Utara Kan Memang Sumatera Utara Ini Sangat Dinamis Kita Kalau Dalam Konteks Pemetaan Wilayah Kan Ada Sumatera Timur Dan Sumatera Pantai Barat Dan Pantai Timur Yang Ini Secara Heteron Negatif Ada Kesamaan Di Pantai Barat Ini Meliputi Kepulani Sepantai Kemudian Tapeng Raya Kemudian Karo Kemudian Pak Pak Dairi Tap Teng Sibulga Ini Ini Bagi Kami Itu Peta Wilayah Ceruk Ceruk Suara Yang harus Kami Tak Pertahankan Dan Disitu Adalah Ini Dulu Pada Saat 2019 Kami Punya Kemenangan Besar Disini Oke Nah Kemudian Ini Wilayah Pantai Timur Pantai Timur Ini Kan Ada Medan Langkat Asahan Kemudian Sampai Batu Raya Sampai Sergi Batubara Kemudian Asahan Aslap Kemudian Sampai Ini Kan Wilayah Wilayah Yang Memang Beberapa Wilayah Kita Menang Beberapa Wilayah Kami Kalah Pada Posisi Di Bawah 40% Tapi Ada Wilayah Wilayah Yang Pada 2019 Kami Kalah Disitu Tetapi Tipis Artinya Kalau Saya Bilang Di Pantai Barat Dan Timur Di Timur Khususnya PDIP Masih Bisa Mencuri Suara Di Pantai Timur Kita Pada Saat 2019 Kita Masih Bisa Mencuri Medan Menang Wali Kota Menang Di PR Menang Di Wilayah Langkat Kami Kalah Disana Pilat Tapi Tapi Kami Tetap Mendapatkan Pimpinan Dewan Di Nomor 3 Karena Jumlah Kursi Mungkin Lebih Banyak Kemudian Di Del Serdang Ini Juga Kami Dapat Pimpinan Dewan Artinya Disitu Kami Kalah Tinggal Di Wilayah Ini Kami Juga Harus Lebih Banyak Ini Termasuk Di Wilayah Yang Apeng Pimpin Hari Ini Kami Harus Lebih Banyak Bagaimana Menyapa Bagaimana Perjuang Kepentingan Rakyat Terus Banyak Ada Disitu Termasuk Wilayah Del Serdang Del Serdang Ini Kan Dari Sisi Potensi Dalam Arti Potensi Elektoralnya Itu Kan Setelah Medan Del Serdang Langkat Simalungun Asahan Ini Kan Dari Medan Dengan Del Serdang Punya Karakteristik Yang Tidak Jauh Beda Rasanya Karena Perbatasan Wilayah Nah Del Serdang Itu Kalau Dari DPT Itu Kan Hampir 1,2 Walaupun Nanti Di Tahun Lalu Pemilu Serentak Pada Saat Bila Pimpin Hanya 900 Nah Ini Ceruk Yang Harus Mendapat PDI Harus Dapat Nah Inilah Tantangan Yang Harus Kami Perjuangkan Kami Hadapi Nah Oleh Karena Itu Tadi Seluruh Teman-teman Struktur Harus Solid Nah Kemudian Kami Kan Disana Konsulis Eksternal Konsulis Eksternal Itu Apa Tentu Kami Harus Melakukan Pemetaan Bagaimana Komunikasi Yang Lebih Inten Kepada Toko-toko Masyarakat Toko-toko Agama Kelompok-kelompok Mengambil Solusi-solusi Apa Yang Bisa Kita Tawarkan Kepada Masyarakat Jadi Tidak Lagi Penawaran Bang Solin Apa Yang Bisa Kita Lakukan Karena Kita Di Legislatif Kuat Ini Yang Kami Harus Secara Bersama-sama Nanti Dengan Teman-teman Kita Jalankan Di Delisardang Bagaimana Memenangkan Delisardang Karena Memang Ceruk Yang Potensi Luar Biasa Walaupun Tidak Gampang Tidak Agak Berbeda Dengan 2019 Termasuk Bagaimana Kemudian Menjaga Konsolidasi Ini Untuk Pemenangan Pilpres Lagi Selatip Dan Menuju Ke Berkada Nah Untuk Di Sumatera Utara Tadi Tentukan Apa Punya Tugas Sebagai Sekretaris DPD Dan Itu Cakupan 33 Kabupaten Kota Artinya Pemetaan Yang Apa Tadi Sampaikan Itu Itu Juga Berlaku Untuk Pemenangan Ganjar Utuh Jadi Gini Bang Sekarang Ini Mas Ganjar Dan Pak Mahfud Ini Didukung Diusung Oleh Empat Partai Politik Piri Perjuangan Ketiga Hanura Dan Perindo Nah Di Samping Ini Empat Sumatera Utara Saya Hakul Yakin Solid Nah Kita Juga Potensi Potensi Yang Harus Bisa Kita Dorong Itu Adalah Banyaknya Sekarang Relawan Relawan Yang Tumbuh Yang Tumbuh Atas Apa Ya Keikhlasan Kemandirian Datang Dari Apanya Masing-masing Bahwa Mereka Membentuk Komunitas Komunitas Membentuk Relawan Relawan Untuk Bersama-sama Menangkan Ganjar Nah Bagi kami Sebagai Partai Tentu Ini Kan Suatu Amunisi Berkah Suatu Berkah Suatu Amunisi Bahwa Begitu Antusiasnya Masyarakat Sumatera Utara Memberikan Dukungan Pada Ganjar Sosok Ganjar Dan Mahfud Tentu Ini Kan Mereka Membuat Relawan Tidak Tanpa Dasar Tidak Mungkin Tanpa Argumentasi Berarti Kan Mereka Memang Melihat Bahwa Sosok Ganjar Mahfud Ini Kan Dipandang Dari Jejak Rekam Capacity Capability Integrity Memang Ini Dianggap Yang Memang Mampu Dan Sanggup Membawa Indonesia Lebih Cepat Dan Lebih Unggul Kedepan Bagaimana Lebih Baik Indonesia Itu Nah Munculnya Karena Tadi Kalangan Milenial Kalangan Ibu-ibu Pengajian Kalangan Warga Masyarakat Bagi Kami Itu Satu Berkah Maka Kami Bisa Berkolaborasi Bersinergis Bagaimana Menangkan Ganjar Mahfud Di Sumatera Utara Dan Saya Secara Khusus Juga Bagaimana Di Jelis Sadaran Penuh Komitmen Penuh Kami Kondisi Di Bawah Memang Mereka Sangat Cinta Dan Sangat Antusias Dengan Ganjar Dan Mahfud Ganjar Punya Pengalaman Baik Di Legislatif Maupun Di Eksekutif Jadi Gubernur Dua Perdu DPR Dua Perdu Kemudian Pernah Sebagai Pengurus Partai Juga Mahfud Ini Lebih Lengkap Dia Beliau Pernah Berada Di Akademis Juga Kemudian Sebagai Legislatif DPR Kemudian Menjadi Judikatif Ketiga Itu Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dan Menjadi Menteri Pada Masa Pak Gus Dur Dan Juga Pada Sekarang Nah Ini Satu Ibarat Paket Lengkap Paket Lengkap Paket Lengkap Sehingga Insya Allah Terasti Kepercayaan Dari Masyarakat Kepada Dengan rekam Jejak Seperti itu Kami yakin Akan terus Meningkat 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 Dan Insya Allah Bisa Memenangi Di Pemilu 2024 Tribunus Menarik ini Ada Banyak sekali Pertanyaan Pertanyaan Yang mau Saya sampaikan Ke Bang Tata Nah Bang Hari ini Kita Di Dunia Maya Di Sosial Media Menyaksikan Betapa Betapa Apa Ya Hangatnya Politik Kita Di Tingkat Nasional Maupun Di Daerah Khususnya Medan Sumatera Utara Mungkin Abang Ada yang Mau Abang Sampaikan Kepada Teman-teman Kader Kita Di Apa Sumatera Utara Khususnya Nanti Di Teman-teman Di Delisardang Terkait Situasional Di Sosial Media Hari ini Kemarin Ibu Ketua Umum Pidato Ada Kalau Menurut saya Ada banyak Pesan Yang Beliau Sampaikan Kepada Para Kader Nah Mungkin Abang Mau Upgrade Itu Ke Teman-teman Khususus Di Sumud Dan Delisardang Ya Bang Solihin Gini Kemajuan Teknologi Komunikasi Ini kan Tidak Bisa Kita Bendung Ya Sehingga Sekarang Satu rumah Setiap Orang Punya Gadget Ya kan Punya HP Artinya Apa Informasi Informasi Tanpa Batas Sekarang Bisa Diterima Setiap Warga Negara Dan Setiap Orang Terima Itu Nah Sehingga Apa Yang muncul Kemudian Masuk Di Metras Kemudian Dicermati Dinikmati Oleh Semua Kalangan Baik dari Millennial Maupun kepada Yang Masyarakat Umum Nah Kemudian Yang paling utama Kan Bagaimana Kita bisa Mencermati Berita-berita Itu Sehingga Pencermatan Kita Masyarakat Indonesia Apalagi Sumatera Utara Pasti Sudah Mendengar Dari Pandangan Berbagai Tokoh Tokoh-tokoh Nasional Yang Sekarang Sudah Berada Di Youtube Berada Di Share Dimana-mana Nah Dari Tokoh-tokoh Banyak Tadi Ada Gunawan Muhammad Ada Butet Ada Eros Ada Banyak Tokoh-tokoh Budayawan Tokoh Politik Tokoh Negarawan Itu Memang Menyuarakan Bahwa Ada Suasana Kebatinan Ketidakadilan Nah Ini Yang Sebenarnya Memang Yang Harus Dicerna Juga Oleh Masyarakat Bahwa Ada Sesuatu Suasana Kebatinan Yang 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 Tidak Terasa Di 2019 Sekarang Secara Tidak Langsung Terasakan Itu Nah Saya kira Mengingatkan Kembali Hal-hal Seperti Itu Menjadi Tugas Strategis Bagi Semua Tokoh-tokoh Masyarakat Apakah Kalangan Generasi Muda Apakah Kalangan Akademisi Apakah Politisi Negarawan Bahwa Bagaimana Kita Bisa Mengawal Demokrasi Kita Sebagai Produk Reformasi Ini Untuk Tidak Juga Tercabik Cabik Nah Saya kira Ini kan Masa Depan Indonesia Sudah Menegasikan Sudah Berkomitmen Bagaimana Kita Berdemokrasi Yang Kedepan Yang Baik Nah Oleh Karena Itu Pemahaman Kita Kepada Seluruh Warga Masyarakat Apakah Kalangan Melenial Sampai Kalangan Elit Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Mari Kita Cermati Pemilu Kedepan Itu Memang Harus Berjalan Jujur Aman Dan Adil Kemudian Terlepas Dari Adanya Proses Tekanan Terlepas Dari Antara Adanya Intimidasi Dan Semua Kita Yakin Harus Berada Pihak Pihak Yang Memang Itu Dalam Ketentuan Undang Undang Harus Berada Di Netral Harus Berada Disitu Nah Saya Kira Ini Esensi Esensi Dasar Yang Disampaikan Oleh Banyak Tokoh Tokoh Negarawan Indonesia Pada Hari Itu Bang Solehin Menarik Kalau Sama Dosen Ini Kata-katanya Tertata Mbak Tarto Satu lagi Yang Sedang Di Depan Mata Yang Tentu Teman-teman DPD Harus Persiapkan Itu Calon Gubernur Oke Kalau Tetangga Sudah Ada Keluar List Siapa Menjadi Apa Siapa Namanya Itu Sudah Ada PDIP Bagaimana Melihat Itu Dan Bagaimana Kebiasaan PDIP Dalam Menetapkan Seorang Gubernur Khususnya Untuk Sumatera Utara Kami Tentu Menghormati Menghargai Bahwa Setiap Partai Politik Itu Punya Mekanisme Tentu Kita Menghormati Itu Nah Bagi Perjuangan Sesuai Instruksi Dari Bukut Umum Itu Hanya Dua Pertama Konsulasi Internal Yang Kedua Konsulasi External Dengan Dua Konsulasi Ini Maka Tekad Kita Adalah Hattrick Menang Di Tahun 2024 Nah Terkait Gubernur Terkait Dengan Kepala Daerah Wali Kota Dan Bupati Yang akan Dilaksanakan Tahun 2024 Memang Secara Spesifik Kami Belum Mendiskusikan Itu Sekarang Kami Fokus Bagaimana Memenangkan Partai Kemudian Memenangkan Pak Ganjar Mahfud Di 2024 Nah Fase Berikutnya Tentu Sama Mekanisme Pdk Perjuangan Pasti Akan Kader Mempersiapkan Itu Dan bagi Pdk Perjuangan Ya karena Proses Kaderisasi Di kami Sudah Masif Sistemik Terstruktur Kita akan Melahirkan Kader-kader Terbaik Untuk Bisa Mengikut Kontestasi Baik Pilkada Maupun Pilgup Di tahun 2024 Itu Nah Jadi Bang Solin Tunggu Saja Dan Kader Partai Itu Harus Saya kira Setiap Kader Partai Yang Diberi Penugasan Oleh Ibu Ketua Umum Itu Juga Harus Siap Termasuk Bertarto Kalau Saya Berpolitik Ini Bang Solin Air Mengalir Kalau Pada Sampai Titik Ini Saja Saya Menyukur Itu Nah Sekarang Ini Bang Tadi Saya Sampaikan Saya Sekretaris Kemudian DPR Kemudian DPC Deli Serdang Sudah Sangat Penghormatan Luar Biasa Mestinya Tingkatnya Naik Nah Sekarang Yang paling utama Bagaimana Mengelola Partai Ini Dengan Gembira Maka Saya Masih Bisa Ngopi Saya Masih Bisa Menjalankan Menjelaksanakan Hobi Saya Bersepeda Nah Ini Harus Gembira Soal Kedepan Bagaimana Kita Yang 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 Itu Gak Usah Kita Pikirkan Yang Kita Pikirkan Adalah Gimana Bisa Ngurus Partai Dengan Baik Dan Kita Bisa Sehat Dan Senang Dan Alhamdulillah Bisa Mensyukuri Semua Yang Diberikan oleh Allah Menarik Kalau Dia Serius Dosen Keluar Kalau Dosen Dan Politis Politis Dia Bisa Atur Kapan Dosen Keluar Kapan Politis Keluar Ini Bang Serin Ini Menarik Bisa Mengulik Dia Ini Sangat Menarik Saya Ajak Tribunus Untuk Tadi Terus Mengupdate Informasi Terkini Lewat Harian Tribun Medan Atau Tribun Medan Dotcom Lalu Informasi Terkini Juga Kami Sebar Melalui Sosial Media Kami Bang Narto Abang Juga Anggota DPRD Nah Next Ini Apakah Maju Lagi Insyaallah Saya tetap Ditugaskan Dipercaya oleh Bukutu Om Dan Sekjen Itu Di Daerah Pemilihan Kaputin Derserdang Untuk DPRD Provinsi Sumatera Oh Ini Sejalan Dengan Tugas DPC Tadi Dan Itu Dapil Abang Nanti Dan Saya Mendapatkan Menurut Satu Sudah Diserti Sambilkan Manya Ya Mestinya Itu Ketua DPC Abang Apa Bertanggung jawab Disitu Dan Itu Juga Dapil Artinya Juga Abang Punya Punya Apa Ya Punya Punya Tugas Punya Tanggung jawab Atas Kebutuhan Masyarakat Dili Sedang Sudah Abang Petah Kenapa Kebutuhan Masyarakat Dili Sedang Begini Kalau Kita Sebagai Sekretaris Partai Koprit Arianya Sumatera Utara Jadi DPRD Provinsi Tentu Koprit Arianya Sumatera Utara Hanya Karena Dapil Kita Dili Serdang Priority Dalam konteks Pembangunan Itu tentukan Areanya Dili Serdang Walaupun Kita harus Memperhatikan Koprit Area Di Kabupaten Kabupaten Lain Cuma Setiap DPR Pasti Punya Priority Di mana Dapil Tentu Dili Serdang Dili Serdang Ini Setiap Saya Nanti Reses Dili Serdang Kemudian Turun Kebawah Nanti Melalui Apakah Wasbank Kegiatan DPRD Kan ada Wasbank Kemudian Ada Sosialisasi Peraturan Daerah Maka Yang menjadi Aspirasi Yang sering Masuk Kita Ini kan Persoalan-persoalan Pendidikan Itu Biasiswa Bagaimana Anak-anak Dili Serdang Itu Khususnya Tadi Yang Pinter Bisa Bisa Mendapatkan Biasa Karena Ada Sebagian Memang Betul-betul Pinter Punya Komitmen Hanya Kadang Ekonominya Orang tua Tidak Mampu Maka Ini Rasanya Kalau Tribunus Kalau Bang Tarto Ngomong Begitu Beliau Harusnya Lebih Pekah Karena Beliau Hadir Dari Sana Saya Lebih Banyak Bergelu Di Akademis Saya Maka Berada Di Komisi Salah Satu Tugasnya Memang Di Bidang Pendidikan Maka Kita Menampung Kemudian Perjuangkan Bagaimana Anak-anak Dari Serdang Itu Bisa Mendapatkan Biasa Program Kan Ada Sekarang PIP Program Indonesia Pinter Kemudian Ada yang Kuliah KIP Kuliah Ini Aspirasi Ini Kami Ambil Dari Pusat Untuk Bisa Dibawa Ke Dari Serdang Itu Soal Pendidikan Yang Kedua Ini Persoan Kesehatan Yang Sering Muncul Di Bawah Itu Kan Persoan Kesehatan BBJS Ada Nanti Keluhan Keluhan Warga Layanan Dia Pertanyaan Gini Pak Tartok Kami Ini Kan Dulu Peserta Pemerima Manfaat BBJS Tapi Setelah Itu Kok Kami Waktu Sakit Kesana Enggak Kurang Dilayani Tiba-tiba Kok Nama Kami Tidak Ada Nah Ini Kan Sebenarnya Menjelaskan Ternyata Ada Dua Hal Yang Harus Kita Perhitung Di Itu Nah Kita Semua Karena Kemajian Teknologi Kita Pakai Online Nah Ternyata Di BBJS Ada Ketentuan Setiap Peserta Kalau Memang Dalam Waktu Sekian Bulan Dia Tidak Mengeriksaan Kesehatan Dengan Sendirinya Dia Masuk Ke Kolom Kolom Dia Tidak Aktif Maka Tidak Muncul Kadang Nah Maka Kita Selalu Ingatkan Bagaimana Agar Ibu-ibu Bahwa Pak Tetap Tiap Bulannya Mengupdate Kesehatannya Nah Timbal Pertanyaan Pak Kami Ngapain Kami Sakit Mungkin Kan Bisa Cek Darah Tensi Disitulah Sebenarnya Butuh Edukasi Jadi Kita Edukasi Sehingga Keluhan-keluhan Itu Juga Harus Bisa Kita Perjuangkan Dan Kita Sampaikan Ke BBJS Ini loh Keluhannya Ini Persoan-persoan Kesehatan Pendidikan Dan Juga Menyangkut Ya Kadang Yang Sering Masalah Pupuk Di Sana Oke Karena Di Sektor Pertanian Ini Pupuk Ini Sempat Langkah Sampai Melangkah Dan Mahal Ini Ini Bagian Dari Keluhan Masukan Dari Para Petani Petani Yang Ada Di Nah Ini Juga Bagian Dari Bagaimana Kita Bisa Paling Tidak Mengambil Solusi Solusi Membantu Mereka Nah Kemudian Kadang-kadang Banyak Juga Ibu-ibu Ya Pak Parit Kami Kalau Hujan Kesubat Kemudian Jalan Kami Masuk Kesana Kok Bece Nah Ini Bagian Dari Infrastruktur Yang Memang Harus Kita Dorong Kita Perhatikan Sehingga Kita Perjuangkan Bagaimana Masyarakat Dari Sedang Itu Bisa Menikmati Infrastruktur Yang Lebih Balik Walaupun Memang Secara Umum Itu Jalan Jalan Besar Sudah Jalan Desa Jalan Kecamatan Memang Ada Beberapa Yang Harus Kita Tingkatkan Di Posisi Itu Nah Sektor Sektor Itu Yang Sebenarnya Harus Mendapat Satu Priority Priority Ini Yang Harus Kita Lakukan Apakah Tadi Di Pendidikan Tendah Kerja Pertanian Infrastruktur Nah Ini Bagian Dari Kebutuhan Real Dari Masyarakat Saya Kira Ini Beberapa Masukan Masukan Beberapa Keluan Setelah Kita Turun Ke Masyarakat Nah Akhirnya Kita Juga Harus Membawa Program-program Beasiswa Program Itu Yang Hari Ini Abang Kerjakan Untuk Masyarakat Kita Kerjakan Itu Tribuners Ini Kalau Kurang Waktunya Satu Jam Panjang Sekali Kalau Ngobrol Dengan Bang Tarto Ngobrol Soal PDI Perjuangan Tapi Terakhir Bang Sebelum Kita Tutup Ngopi Sore Kita Hari Ini Tentu Abang Punya Pesan Untuk Teman-teman Kadar PDI Perjuangan Di Sumatera Utara Terlebih Khususnya Di Kabupaten Deli Serdang Situasi Politik Sedang Memanas Konsolidasi Di tingkat Semua partai Saya kira Sedang melakukan Konsolidasi Untuk Memenangkan Tadi Satu Calon Presiden Yang Diusung Kedua Calon Legislatif Dan Ketiga Perkanya Mungkin Ada yang Mau Abang Sampaikan Kepada Kadar PDI Perjuangan Silahkan Pertama Kepada Seluruh Kadar PDI Perjuangan Di Sumatera Utara Dan Secara khusus Di Deli Serdang Tetap Menjaga Soliditas Kekompakan Sehingga Kita Bisa Menangi Di 2024 Dan Yang Kedua Jangan Kita Terpancing Terprovokasi Karena Dinamika Dan Turbulensi Politik Kedepan Itu Akan Lebih Dinamis Maka Yang Paling Utama Adalah Bagaimana Kita Terus Turun Ke Bawah Menyapa Masyarakat Mengambil Solusi Solusi Masyarakat Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari Publik Sehingga Kita Akan Sama-sama Nanti Mendorong Warga Masyarakat Untuk Bisa Berbondong Bondong Datang Ke TPS Datang Ke TPS Hari Rebu Tanggal 14 Februari 2024 Dan Tetapkan Pilihannya Kepada PDI Perjuangan Dan Kepada Ganjar Mahfud Masuk Bang Bang Tarto Terima kasih Sudah hadir Di studio Satu Tribun Medan Terima kasih Menjadi Narasumber Ngopi Sore Hari ini Terima kasih Sudah Menyaksikan Tayangan Ini Kita Berjumpa Di Ngopi Sore Edisi Berikutnya Dengan Narasumber Yang Menarik Tetap Sehat Dan Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Horas Horas Terima kasih